selamat menikmati minyaknya di daerah Prabu Muli ada di sopa ada di sepedopo dan ada lembak itu semua dikirim dipompakan ke arah pelaju supaya bisa diolah menjadi dari minyak mentah menjadi bahan bakar seperti bensin, pertamaks diesel atau solar, atau juga aspal, dan juga bahan-bahan kimia yang lain yang sangat banyak digunakan di dunia industri nah ini kalau di Prabu Muli kita tidak ada ketemu tanki yang bulat seperti ini kita hanya menemukan tanki-tanki atmosferik seperti ini tanki silinder tankinya tidak bertekanan ini biasanya tanki minyak minyak mentah dan juga campur sama air dan juga ada beberapa gas yang mungkin ada terbawa sedikit gas aso atau gas CO2 atau H2S nah nanti di eksplorasi itu biasanya ada stasiun pengumpul dipisahkan antara air dengan minyaknya airnya nanti diinjeksikan lagi ke reservoir mentara minyaknya nanti dipompa menuju ke kilang minyak di pelaju nah di pelaju ini juga ada nanti proses pengolahan minyak mentah ya minyak mentah itu nanti diolah menggunakan proses kimia salah satunya yang saya pernah lihat itu adalah CDU CDU kemudian ada VDU vacuum distillation unit dan ada kolom-kolom untuk pengolahan minyak mentah dipecah rantai kimianya dari rantai yang panjang kemudian dipecah menjadi ada CH4 kemudian C3 C4 C6 dan seterusnya ya menjadi ada bensin ada pertamak ada solar ada yang bagian bawah dari kolomnya veselnya adalah aspal kemudian ada juga lilin dan di bagian atasnya biasanya gas ya gasnya bisa jadi ada LPG nah ini salah satu contoh tanki penampung untuk gas-gas LPG bulat biasanya kenapa dia bulat karena tekanan tinggi dan lebih inginir mendesainnya lebih aman menggunakan yang bulat karena tekanannya kemana-mana sama jadi tegangan di veselnya merata ya lebih aman menggunakan ini dan tentu safety-nya juga lebih tinggi ya harus ada kayak safety palaf ya nah discharge safety palafnya harus ada diamankan di case ke flare ya disini gak kelihatan flare-nya ya gak nampak ada disini hilang minyak ke Pertamina RU3 di depaneri unit unit 3 Pertamina lokasinya Pelaju nah kita ngobrol-ngobrol mengenai hilang minyak ya ini buat teman-teman yang sarjana teknik maupun yang diploma atau yang SMA itu boleh ditonton penjelasan kita dari awal sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh nah gini ya kita cerita-cerita mengenai minyak dan gas ya dari eksplorasi kalau di Sumatera Selatan ini lokasinya ada di sekitar di Prabu Mulisana di Bentayan Pendopo ada di Ogan dan lain-lain banyak lokasi eksplorasi minyak bumi di Sumatera Selatan nah ada dihasilkan minyak dan juga ada gas nah di Sumatera Selatan ini produksinya yang banyak adalah gas sementara minyaknya tidak sebesar yang di lokasi lain seperti di Duri di Riau dan juga di Kalimantan disini adalah gas yang banyak lebih dari 200 juta kubik gas yang dihasilkan per day setiap hari dan gasnya itu bagian itu dikirim ke ada yang ke Jawa ada yang ke Singapura ya melalui pipeline untuk baik itu pembagi listrik untuk proses kimia dan lain-lain sebagainya gas nah disini di belakang saya ada gilang minyak Pertamina nah ini yang untuk minyaknya yang gasnya tidak tidak ke sini larinya ini yang minyaknya minyak mentah yang dari sumur-sumur eksplorasi tadi itu dikirim pakai pipeline dipompakan berkilo-kilometer berkumpul di sini semua ya dikumpul berkumpul di sini minyak mentahnya atau crude oil nah di sini terjadilah pemprosesan crude oil menjadi produknya itu yang valuable yang ada nilainya ya ya proses pemisahannya itu ada dua pembagiannya ada secara fisik dan ada secara chemical ya atau primary dan primary unit atau secondary unit ya yang primary unitnya pemisahannya secara fisik ya minyak mentahnya itu crude oil dipanaskan kemudian dipisahkan berdasarkan titik boiling pointnya ya ada crude oil ada dia dipisahkan menggunakan kolom ya kolom atau fesel yang tinggi nah nanti di kolom-kolomnya itu crude oilnya dari tengah nanti dipanasin yang minyak ringannya akan naik ke atas seperti gas itu paling atas kemudian yang di atasnya ada bisa uptur kemudian ada bensin ada pertamak ada kerosin dan yang di bawahnya itu adalah minyak berat seperti aspal dan waks ya kayak lilin gitu ya nah itu dengan pemisahan secara fisik ya yang nilai produk yang sudah valuable ada kolom yang tinggi di belakang itu ya belakang itu ada kolom-kolomnya face of face yang tinggi mungkin kecil nampak di kamera tapi disini nampak jelas ya nanti yang sudah bernilai itu bisa langsung dijual ke atau didistribusikan ke pelanggan tapi kalau misalnya masih ada minyak beratnya itu diproses lagi dia menggunakan secondary unitnya nah pemisahan secondary unit ini menggunakan chemical dipecah lagi rantai-rantai kimianya dengan dengan bantuan chemical process cracking istilahnya ya atau namanya dari minyak-minyak yang dari parafin menjadi aromatic oil ya aromatic product nah ini nanti akan dari sini dari proses chemistry ini nanti akan keluarlah hasil produk yang valuable lainnya masih bisa juga keluar bensin portamak sudah oil lubase oil dan kayak apa lilin dan produk-produk yang lain yang banyak hasilnya dari hilang minyak ini equipment yang terpasang di sana baik itu static equipment ada rotating equipment ada pompa ada cooling tower ada segala macam ada vessel-vessel yang di sana kimianya juga banyak tapi secara detail nanti kita akan undang oke itu penjelasan kita sedikit mengenai kilang minyak nanti kita akan undang ahlinya Uda Fajri beliau adalah ahli di bidang kilang minyak sudah banyak pengalaman di pengoperasian dan maintenance beliau akan kita undang untuk menjelaskan buat teman-teman semua buat follower ethos energy ini di belakang saya ini apa nih coba kan teman bisa tebak enggak ini apa ini ada distillation unit ya itu ada kolom-kolom ya ini ada cooling tower yang ini ya ini adalah cooling tower ya ini ada kolom-kolom di pelaju apa coba nah di pelaju adalah kilang minyak Pertamina ya RU3 nah jadi minyak-minyak yang dari lapangan produksi sumur-sumur eksplorasi di sekitar Sumatera Selatan dari Bentayan dari Bendopo dari Ogan dari Lembak dari ya dari dan lain-lain sebagainya itu dikirim ke sini minyaknya ya kalau gasnya gas yang diproduksi dari lapang minyak di dari sini langsung dikirim ke baik ke Jawa maupun ke Singapura sana ya dijual ya menggunakan pipeline dikompresor ya dikompresi menggunakan kompresor ya high pressure nah ya kemudian yang minyaknya dikirim ke sini semua guys ya kekirim minyak yang di belakang ini di sini minyak ini diolah ya olahnya ada dua guys ya fisik dan chemical ya kalau yang fisik itu ya cukup dengan dipanaskan kemudian dikirim ke apa namanya ke distillation unit di kolomnya ya nanti terpisah sendiri menggunakan boiling point nya ya nanti di titik atasnya yang paling atas itu keluar gas gas kayak uptur lpg metana yang middle section biasanya keluar seperti bensin kerosin kemudian yang di bawahnya bisa solar dan yang paling di bawah itu bisa lilin sama wax atau minyak berat itu secara fisik kemudian nanti dipisahkan selanjutnya yang minyak-minyak berat yang belum terpisah rantai kimianya itu belum di cracking dikecah rantai kimia itu itu digunakan secondary unit atau chemical ya gunakan reaksi kimia untuk memecah rantai kimianya supaya ada valuable produknya ya bisa juga dihasilkan produk yang bensin lagi uptur lagi ya kan solar loop based oil ini semua diolah disini teman-teman beli bensin di SPBU ini datangnya dari sini dari sini kemudian gas kota juga ada juga dari sini gas kota kayak LPG kemudian gas-gas yang dialirkan ke rumah-rumah itu dari sini dikompresor dikompresi minyak-minyak yang disini dikirim ya ke masyarakat ke SPBU ke SPBU seluruh daerah yang menjadi tanggung jawabnya jadi proses minyak itu panjang ya jadi minyak-minyaknya di lapangan minyak ya mana yang bisa kita produksi kita produksi kita layak diproduksi kemudian dibikin fasilitasnya pipeline kemudian tanking kemudian ada water treatment airnya yang dari sumur eksplorasi itu diinjeksikan lagi ke reservoir kalau minyaknya dari sumur itu tidak cuma minyak yang keluar dari sumur itu keluar minyak ada air ada gas ada CO2 H2S dan kimia-kimia yang lain banyak komposisi yang keluar dari perut bumi dari sumur nanti di fasilitas stasiun pengumpul itu ada beberapa yang sudah dipisahkan sebelum dikirim ke sini ke pelaju di sini dipisahkan dulu airnya kalau ada air itu di treatment kemudian diinjeksi ke bumi supaya tidak mencemari lingkungan kemudian yang CO2 H2S juga di treatment supaya tidak sampai ke sini yang bisa menyebabkan korosi pada fasilitas pipa dan fasilitas di sini di treatment dulu nah sudah jadi minyaknya minyak mentah dari stasiun pengumpul atau gathering station istilahnya kalau di luar negeri baru minyaknya itu dipumpalkan itu berkilo kilometer dari Prabu Mulai sini 60 sampai 70 kilo dipumpakan sampai ke sini minyak berat jauh panjang dan diameternya juga besar nah ini pompanya tidak bisa pompa sentri pugal pompa nanti pompa risipro karena pressurnya tinggi head pressurnya tinggi kalau gas gas juga berkilo kilometer dari pendopo dari mana dari itu dikompresi digunakan pumpa pumpa tidak bisa pakai sentri juga karena headnya terbatas makanya dipilih kompresornya adalah kompresor positive displacement atau piston piston kompresor ya jadi kita sebagai memilih mana yang cocok ini untuk mentransfer fluidanya dari lapangan lapangan minyak minyak ke kilang minyak ini atau ke customer jadi disini kilang minyak ini juga banyak peran engineer disini tidak cuma mechanical disini banyak juga chemical engineering kemudian ada teknik perminyakan ada teknik mesin teknik elektro kemudian ada teknisi field tentu juga untuk maintenance kalau fasilitasnya sudah beroperasi kemudian untuk tim teman-teman yang ahli di operation maintenance juga sangat perlu kemudian pengontrolannya sistem instrumentasi sistem informasi disini juga akan banyak digunakan kemampuannya kompetensinya disini ini sangat penting buat insinyur Indonesia menguasai proses kemudian bagaimana membangun dan maintain fasilitas objek vital nasional ini supaya tetap berproduksi sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan mempat sehingga kita bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan kenderaan yang fuelnya dari dari sini fuelnya bahan bakar yang disini beli bensin teman-teman ya dari sini beli pertamak disini beli pertalai juga dari sini fasilitas ini sangat vital makanya teman-teman agar selalu meningkatkan kompetensinya sehingga bisa produktif bisa nanti mungkin tidak hanya disini ada pemerintah atau pertamina membangun fasilitas yang lain kalau ketemu reservoir yang lain akan dibangun lagi kilang minyak kilang minyak seperti ini akan dibangun lagi lapangan lapangan minyak di seluruh Nusantara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tentunya baik nanti kita jangan lupa nanti kita akan undang ahli ahlinya insinyur di bidang kilang minyak ini pemprosesan dari crude oil menjadi produk yang bernilai seperti bensin solar dan lain-lain sebagainya itu kita akan undang beliau Bung Pajri atau Uda Pajri untuk share bersama Ethos Energy jangan lupa subscribe like and comment channel Ethos Energy agar teman-teman tidak ketinggalan dengan topik-topik yang kita hadirkan ya itu penjelasan sedikit tentang proses pengolahan minyak nah mudah-mudahan bermanfaat buat engineer disana nanti kalau teman-teman baik pun baik itu jurusan mesin elektrik dan ikimia atau perminyakan sendiri dan jurusan-jurusan yang lain yang terkait ya pasti banyak juga dipakai di dunia oil and gas tentu ini sangat bermanfaat kalau bisa kerja praktek di pelaju ini top banget ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati